Intro Foodies jam masih canggih sekarang tuh ya, bikin apa-apa kayak jadi gampang banget buat dikenal orang. Cekrek sana, cekrek sini, dengan kekuatan handphone jadul maupun handphone yang canggih, netizen bisa tau nih makanan-makanan apa aja yang lagi hits. Apalagi kalau udah viral, wah bikin orang langsung kepo ya kan, penasaran terus kepengen banget ikut e-chip langsung juga. Kayak Aang nih Foodies yang lagi hunting kuliner viral. Yuk kita kepoin sku. Foodies, ini dia namanya The Power of Sosmet ya. Ini warung yang lagi hits banget di dunia persosmetan. Di sini ada menu yang namanya Mijebel. Penasaran banget nih Foodies, kayak apa Mijebel? Coba orang antri-antri begini. Ini termasuknya masih sedikit ya, biasanya sampe sono-sono no antri-antri. Ini udah 15 menit saya sampe sini. Yuk kita ikut mengantri Foodies. Kalau kepengen nicip kuliner yang lagi viral nih, emang kudu sabar-sabar Foodies, karena udah pasti rame kayak begini. Antri yang tertip ya Ang, biar pas dateng, pas lapar, jadi makin nikmat gitu loh makannya. Happy banget rasanya nih Foodies, kalau udah mendekati gitaran kayak begini nih. Yeay, langsung kita pesan-pesan aja yuk, biar yang antri di belakang juga gak nunggu pake lama. Mbak, ini aku nunggu berapa lama kira-kira? Kurang lebih satu jam ya kak. Aduh, satu jam Foodies. Kayaknya aku harus bantuin deh biar lebih cepet. Boleh gak aku bantuin? Boleh, kalau mau. Ayo, biar cepet ya. Wadidaw, udah antri lama, terus nunggu makanan jadinya juga nih Foodies. Mesti nunggu satu jam. Aduh, gak bisa nih kalau kayak gini, mesti terjun langsung kayaknya ya. Kita udah cepet kelar, oke? Karena antriannya lama, aku keburu lapar. Boleh gak aku bantuin bikin sendiri? Boleh. Foodies, pas banget nih ya daripada kelamaan. Apa aja nih? Asik langsung, Naci, kaciknya kita Foodies. Pertama, masukkan kecap asin, lanjut minyak bawang, kecap manis, cabai kering yang sudah diolah pakai saus, dan juga sambal. Aduh-aduk rata, jangan kelupaan. Kasih seasoningnya juga cukup penyedap aja nih Foodies. Dan sekarang kita ke proses rebus minyak. Sebelum direbus, minyak diurai terlebih dahulu ya, biar gak menggumpal. Rebus sekitar 3 menit aja. Nah, kalau udah matang, langsung masukkan ke dalam mangkok, kemudian disusul dengan aneka toppingnya. Lalu diaduk rata deh. Tuh, merah merona, Foodies. Porsi ini dinamakan porsi blenger. Emang kelihatan banget sih dari toppingnya. Banyak banget. Oke mbak, ini mau di toppingin mbak. Kasih apa aja? Ini ayam cincang ya? Iya, ayam. Oke, bawang. Terus? Ini bawang bawang. Bawang bawang. Ini panasik. Dari yang muda sampai yang tua pada penasaran nih sama menu-menu yang ada di warang uncal ini nih, Foodies. Kalau pecinta pedas, ini tuh bagikan surga banget nih buat kamu. Semua menunya bisa dibikin sepedas ketika netizen. Hihi, canda netizen. Just ah, kita icip yuk. Mije baunya nih, Foodies. Adek-adek dulu, wih, makin kelihatan tuh biji cabainya ya. Hmm, banyak banget. Ini yang pecinta super pedas. Bisa masuk. Tapi kalau aku ini kepedasan banget, Foodies. Jadi dia tuh kan pakai cabai yang namanya cabai kering. Terus dikasih minyak. Jadi pedasnya tuh pedas berminyak gitu, Foodies. Super ekstra pedas sih ini, Foodies. Udah dikasih cabai kering, eh ditambahin sambal pula. Duar ngasih itu meledak rasanya di mulut. Kalian gak ada yang sepedas ini deh. Ini pertama kali makan mie sepedas ini. Dulu kali ini, Foodies. Ini yang paling-paling pedas. Makanya ini viral banget ya. Sampai banyak yang penasaran. Akhirnya pada datang ke sini sampai antri-antri. Kalau dibilang sih ya, ini niyamin versi kekinian, Foodies. Jaman now nih, orang-orang kebanyakan pasti cari makanannya pedas. Setuju gak? Nah, udah kebayang nih belum, Foodies? Pedasnya kayak gimana? Coba tuh mie jebau ini. Ada lagi nih, Foodies. Yang merah meronam. Ini ada seblak tuh. Seblaknya ini toppingannya, Foodies. Wow. Ini ada baso kering. Kuahnya ini kental banget, menyatu. Jadi kayak seblak goreng gitu loh, Foodies. Merah banget. Kayaknya ku harus mengumpulkan nyali dulu untuk nyoba ini. Bukan cuma bibir doang yang jebau ternyata Foodies, tapi mental juga ikutan breakdance nih. Agak trauma nampakai ya. Saking pedas pake banget. Buat yang kerasuka pedas, ingat-ingat. Jangan coba-coba level yang super pedas ini nih. Asli bibir udah kayak mau meletus nih, Foodies. Nyerah deh, nyerah. Ini lebih pedas dari nih, jebau. Kayaknya selera pedas saya gak setinggi itu deh, Foodies. Nyerah kalau yang ini. It's niatnya sih mau challenge diri sendiri, tapi jadi ruwet begini nih. Susah kan makannya. Soalnya pedas banget, Foodies. Ini buat yang punya selera pedas luar biasa nih cocok, Foodies. Tapi kalau misalnya selera pedasnya gak terlalu tinggi, ini bisa menyesuaikan levelnya. Ini tadi so-soan aja saya pesen yang pedas. Ternyata gak kuat. Sebenarnya, kalau gak pilih level terpedas, ini rasanya enak banget loh. Topengnya juga lengkap. Ada kikil, bakso kering, ceker, tulangan, sosis, kerupuk, mie, dan batagor kering. Meski pedas, tapi makanan kayak begini tuh emang bikin lagi ya, Foodies. Apalagi ketika dimakan saat kena ghosting crush. Aih, cocok banget deh air matanya jadi nyaru sama air mata kepedesan. Meski udah kepedesan, kayaknya sih gak bakalan kapok ya. Buat nyobain kesini lagi ya, kan? Is, emang mantuliti banget sih rasanya. Tuh, jadi Foodies, buat pecinta pedas, jangan sampai kelewat cobain mie JBU-nya warung muncal ini, Foodies. Enak pokoknya. Foodies, walaupun ini makan receh, menunya receh, tapi rasanya Foodies gak recehan. Terima kasih sudah menonton!